malam ini guys ini lagi bersama lawyer lawyernya layor itu kenapa kemarin kenapa kenapa nolak menjadi menteri waduh saya nggak paham itu ramai banget viral itu nolak jadi menteri itu sebenarnya bukan nolak maan mali itu jadi segala sesuatunya harus dengan keahliannya yang pertama dengan dengan keahliannya yang kedua harus kapasitasnya harus memadai kenapa saya nolak jadi menteri karena itu bukan kalian saya yang kelahan kalian tahu apa-apa sebenarnya saya memang saya sebelum jadi lawyer itu sempat kerja di salah satu perusahaan swasta dan terakhir pun saya berhenti dari bank BUMN kalau jadi menteri iya nanti dulu mah nanti dulu perbankan diperbankan ngerasa hati ini kurang bagus kurang enak menjalani suatu pekerjaan makanya saya ngambil resiko apa yang sudah saya cita-citakan sebagai penegak hukum terrealisasi baru 2018 kemarin itu pun melalui proses yang panjang sepanjang karet dulu iya jadi lebih lebih tertarik di dunia hukum terutama backgroundnya dari sarjana hukum Oh begitu jadi menolak menteri itu alasannya begitu tapi kan itu kan ada basic itu di perbankan itu bisa aja menteri BUMN gitu kan bisa jadi cuman ya saat ini apa Cokowi waktu itu nelfon itu ya tidak hanya ajudannya saja miss call apa nelfon miss call guys miss call guys ternyata di miss call guys sama ajudannya jadi langsung berpersepsi bahwa ya berpikiran ya berpikiran bahwa gue ditawarin jadi menteri dulu langsung bikin berita gitu ya sempet kaget waktu itu masuk di detik kok waaah bahwa Eki Wijaya Esa selaku sarjana hukum sekaligus profesi advokat muda menolak menolak sebagai menteri menteri juga koalisi jangkowi dan abah yai abah yai dan ternyata pada saat ini salah masuk masuk waa ini minuman segera nih apa ini namanya Mas tadi oke selesai ngomong-ngomong-ngomong dari mana kita dulu belum jauhnya saya presenter masa presenter ditanya nggak maksudnya ya sengaja kesini pengen wawancar ya itu pilihan itu saya kaget ternyata bayar man asal-muasal itu jadi dari ajudannya di miss call iya di miss call berapa kali dia mengisi call itu ajudannya sekali terus langsung wa aja langsung masuk berita saya tolak maaf maaf Pak Jopowi saya bukannya tidak berminat jadi menteri karena itu bukan kapasitas dan keahlian saya jadi saya mengundurkan diri jadi menteri itu Bang iya tapi temen saya juga seperti miss call oh sama dan nyayan lawyer kines di miss call dia ditunjuk sebagai menteri pemberdayaan manusia sama perempuan oh iya men apa itu namanya men apa itu memen kok memen sih tapi komunikasi dengan Pak Jokowi itu pas ada saat penolakan ya yang menghubungi langsung ke saya sih bukan Pak Jokowi tapi ajudannya cuma penolakan itu lewat media gitu ya wah hebat juga ternyata ini sebenarnya nih kan Bang itu udah keren lah sebenarnya ya kenapa ingin jadi lawyer enggak tadinya gini Bang awal saya jadi lawyer itu saya sempat ditugaskan di Jakarta Selatan itu di Kuningan awal ngambil lahan itu kan Jakarta enggak saya waktu itu ngejabat sebagai staff legal oh di Bang Bang 2016 sebelum launching LBH Rakyat Banten saya diajak sama rekan saya sekaligus temen dari awal kuliah sampai sekarang pun udah dianggap sebagai saudara gitu Raden Yayan ini ajak saya untuk sidang di Karawang waktu itu kita ngebela petani kasus pencurian bahwa masyarakat Karawang itu dituduh melakukan tindak pidana pencurian listrik gitu seterum dicuri ya seterum dicuri ternyata memang dari kronologisnya mereka tidak mencuri tapi ada diskriminasi terhadap warga yang kurang mampu oleh perusahaan katanya deh waktu itu pulang dikasih jeruk gitu ya ya dan waktu itu kenapa hati saya tergerak buat jadi lawyer sebenarnya saya tidak terpikirkan untuk jadi advokat ataupun lawyer gitu tidak terpikirkan waktu itu saya diajak sidang dan saya melihat disitu ada ketidakadilan ada ketidakadilan dan masyarakat kompak satu kampung datang ke BN Karawang rame-rame disitu ngebahas yaitu ketidakadilan terhadap rakyat miskin gitu nah dari situlah hati saya tersentuh nah saya kayak gini sentuhnya nah sentuhnya gini akhirnya saya ikut sama Yayan belajar karena saya apa tidak mau jadi lawyer dadakan kayak tahu bulat digoreng dadakan 500 panas panas sebentar langsung leheh akhirnya mantap saya pengen belajar dulu waktu itu saya sempat ikut PKPA tapi bukan di organisasi Pradi waktu itu sempat jalan di Jakarta beberapa minggu saya tidak melanjutkan karena waktu itu sibuk dengan kegiatan pekerjaan saya nah baru terrealisasi 2017 ya Rian waktu itu rencananya sih dari 2013 memang bikin LB Rakyat Banten itu karena memang kita tidak mendapatkan dukungan tidak mendapatkan support dari kawan-kawan ya baru terrealisasi itu 2017 dan itu pun saya sambil berkerja Mang ya umur istis dulu Mang jadi asisten ikut-ikutan dan yang paling saya sedih masyarakat itu antusias tidak bisa membayar advokat dibayarnya pakai jeruk peras Mang itu saya di kosan satu minggu minum-minum setiap buka itu minum jeruk peras itu kuasa itu ya kuasa satu karun Mak sampai saya bagikan ada orang yang mau jarah di kereta saya panggil sini Mas kata saya mau nggak jeruk jeruk apa tuh jeruk peras gitu akhirnya saya bagikan jeruk nah dari situ saya mulai ikut 2017 sambil pergi jalan kerja baru 2018 kemarin saya mengundurkan diri sebagai ataukah bang pekerja bang dan Alhamdulillah saya sekarang sudah menjadi lawyer dinyatakan oleh Prady lulus tinggal disumpah iya karena kan melalui proses advokat yang benar itu harus jangan setelah jadi sarjana ikut PKPA dulu kan baru magang 2 tahun itu perintah undang-undang magang 2 tahun terus disumpah eh magang 2 tahun ikut ujian baru disumpah nih sebenernya nih waktu kecil itu kan saya waktu kecil Usef mau jadi apa waktu kecil jadi pegawai bang ada yang jadi pilot ada yang mau jadi polisi ada yang jadi dokter kalau mamang ini sebenernya cita-cita waktu kecil itu jadi apa? saya pengen jadi polisi wow iya waktu kecil waktu kecil bahkan saya sempat daftar 2007 itu setelah lulus sekolah sekarang sih pak saya saya 164 ya kalau daftar memang dapet lebih satu senti kecuali di bawah 163 pakai sepatu jingsek di 167 saya emang oh memang sempat daftar itu ya terus memang nggak lolos ya mungkin belum rejeki bukan jodoh karena segala sesuatunya apapun dipaksakan kalau belum kendak Allah ya 2007 saya daftar sekali gugur di pantohir mau daftar kedua kali lewat umur man umurnya lewat satu minggu nggak boleh karena maksimal untuk pendidikan itu 21 tahun 21 tahun maksimal itu ya saya nggak nggak minat saya ikut senang PTN saya daftar diuntir tak dan diunfans saya dapat itu karena kejauhan saya ambil yang diuntir sama jadi nggak kepikir Bang buat jadi pengacara itu nggak kepikir ya hebat manang ya terus ini sementara ini disini aja ya ya sementara di kantor tirta ya saya mudah-mudahan berasa selesai seterusnya berjuang bayang Hai itu namanya rasanya dokumat itu luar biasa tekan tetapi minuman asli Thailand Oh ini ya kok nyawan memang ngerti mana nyaman ya bahasa nah bahasanya kan pedagangnya juga di depan namun karena Hai congreng nomor dan istimana itunya congreng baik minuman congreng Arana merendah di Thailand ya kan memang haran Hai tigas enggak ada kalau dua rumah makan mamang kan mau menuju lawyer juga ya iya proses PKP udah ya udah lulus ya beres ya berarti di mamang tinggal magang nanti dua tahun sudah magang lah Sema dari dulu makhluk bagus berarti dari 2000 berapa itu waktu jaman nyayan itu Iya 2016-2017 ya 16 ya lumayan itu magang-magangan aja prosesnya mamang nanti ikut upa ini beneran 2020 ada lupa lupa saya doain malam juga lulus amin lah karena kawan-kawan itu ada yang lulusnya nyampe tiga kali tes 4 kali oh itu susah jangkang jangkang susah banget kalau untuk di peradisi mamang teslah kejennya lah satu kali tes langsung dinyatakan lulus ini malam Jumat kenapa ya di sini ini lagi nangani satu perkara berhubungan dengan perbankan juga jadi tidak pulang ini sertifikatnya punya agunan di bang BUM bukan BUM yang bank swasta setelah lunas kokopi hutangnya sertifikatnya tidak diberikan pada klien eh kepada nasabah jadi selama tiga tahun nasabah ini sertifikatnya masih ditahan sama piawa nah olah Mbak padahal sudah Luna semangat lemang walaupun jauh dari istri ya nggak jauh man justru saya nginep disini kan istri maksudnya enggak-anggak tidur bareng istri gitu kan istri juga ngerti pekerjaan misi bukur loyor gitu ya loyor gitu jadi pengerjaannya inilah nah oke sekarang sekarang ini emang saya tanya nih mamang kan tadi udah wawancara saya ini mamang lagi jadi presenter siap-siap perasaan mamang juga dapet we ini kemarin di upload di status jadi menteri kenapa enggak mau mamang lupa saya lupa-lupa ngabarin balik itu man enggak mamang ini telat sebenernya itu telat itu saya ditawarin jadi menteri apa itu ya sempat menyalonkan sebagai itu malah asal-asal itu malah menteri-menteri-menteri kemarin gagal dimana mamang jangan dipahas itu bergagal aja itunya berarti anggota diri-anggota diri yang gak dapet tapi menteri lupa-lupa jawab-lupa jawab yang waktu ngelubungin siapa memang siapa itu ya lupa itu B7 sebagai menteri apa Menteri apa saya itu kemarin itu ya apa Menteri Pertahanan itu ya lupa itu bu saingan dong sama Prabowo apa-apa itu saya bayar untung saya bayar waduh jadi gak perlu protes kemarin ya waduh kalau saya Menteri Pertahanan rambut caga rapi dikit ini harus menyesuaikan tapi mamang salah satu calon lawyer yang cukup nyentrik untuk di Banten dari cara mekanisme apa bahasa masih ada bahasa-bahasa yang dari tradisional jarang sekali orang yang seperti mamang terus cara berpakai mamang juga unik saya lihat unik 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 aja man jadi masih tradisional jarang Sunda masih alami pakaiannya masih alami jadi kadang kan udah minuman teti ya ini baik alami kalau misalkan lawyer itu kan yang wah bling bling pakai bajunya rapi gitu tapi mamang dengan cara mamang berpakaian sendiri udah menurut saya udah ada catatan khusus bisa gampang diingat oh cina orang bling burr cina lawyer orang bling burr lawyer cekmang dori lawyer cekmang dori lawyer cina kermasin di dia temannya itu mah ya kan itu orang kakpohohoh itu jadi miskol balik ke orang mang itu lumayan ya ternya padahal lumayan itu Menteri ya Menteri tapi lain Menteri atau memang Menteri lain Menteri bukan Menteri guys Menteri 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 oh Sonti salah 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 bukan orang ya seluang bukan orang lain Menteri Menteri mantri oh abuun soalnya nah orang kapasitas orang tidak memadai tidak sesuai bukan alinya siapa kita iya tapi kalau Menteri mah bener itu Menteri itu Menteri ya ampun orang kakpohohoh salahnya iya berarti karena rame sih kamarnya tidak rame sempat masuk media kan terima kasih Pak Jokowi selamat bertugas semoga amanah dan bisa mensejahterakan warga khususnya rakyat Indonesia kita nggak apa-apa mohon maaf kita salah persepsi ternyata bukan Menteri tapi mantri oke guys ternyata baru gerungkan pasti Pak Jawa aja lagi bukan Menteri mantri oke terima kasih terima kasih